Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Oke, sebelum Miss menjelaskan Apa itu yes no question Ada yang tahu apa itu yes no question? Ada yang tahu? Tidak, tidak Oke Miss akan menjelaskan Definisi yes no questions Are short questions That only require Yes or no answers The definition of yes no questions Are short questions That only require yes and no answers Nah, di dalam Judul yes no question ini Kita hanya membutuhkan Dua jawaban Pertama, yes Dan yang kedua, no Untuk definisi ada yang kurang paham Oke Miss Ya, Amaya Oke Miss Berarti disini Hanya jawabannya seperti yes dan no Ya Tidak ada Tidak ada jawaban lain Selain yes dan no Ada pertanyaan lain Atau ada yang kurang paham Tentang definisi yes no questions Dan ini Tidak ada yang kurang paham Selanjutnya Kita akan mempelajari Tentang pola yes no questions Pola yes no questions Yang pertama Ketika kita ingin membuat Pertanyaan yes no questions Di awal Kita masukkan Auxiliary Kemudian Plus subject Plus subject Kemudian Plus noun Or verb Or Adverb Apa itu Auxiliary Miss Nah auxiliary itu Contohnya Auxiliary itu Kata bantu Kata bantu itu Seperti Is Am Are Do Did Selain lain Kemudian Jawaban untuk yes no questions Kita bisa Menjawab Jawaban Kita bisa menjawab Dengan yes Koma Subject Plus Verb Kemudian untuk jawaban no No Koma Subject Plus Verb Plus No Oke Pola yes no questions Yang pertama Auxiliary Plus subject Plus noun Or verb Or adverb Nah auxiliary itu Adalah kata bantu Kata bantu itu Seperti Is Am Are Do Did Dan lain-lain Dan untuk jawabannya Ada dua kan Yang pertama ada yes Dan ada no Kita menuliskan Yes Koma Subject Plus verb Untuk jawaban no No Koma Diikuti dengan koma Kemudian subjek Kemudian plus verb Plus not Karena dia no Setelah miss jelaskan pengertian dan polanya Sebelum miss lanjut ke contoh Ada yang sudah bisa membuat contohnya Oke Kepada asisa Silahkan untuk membuat contoh Dan teman-teman yang lain Silahkan perhatikan contoh yang dibuat asisa Kita akan melihat nanti Apakah contoh yang dibuat asisa Benar atau salah Selamat menikmati Oke Aziza Sit down please Oke Kelas Sekarang kita akan Memeriksa Contoh yang teman kalian buat Apakah sesuai dengan Pola yes No question Yang miss telah jelaskan sebelumnya Disini Untuk pola yes no question Pertama kita Menuliskan auxiliary Nah disini Teman kalian Sudah Menuliskan Membuat contoh Pertama dengan auxiliary Kemudian Subject Yang kedua Subject Kemudian disini Subjectnya Dan untuk jawaban no No I do not Jawaban no diikuti dengan no not Yaitu do not Nah untuk Nah kira-kira seperti inilah contoh Yes no question Kemudian miss akan memberikan contoh lain Contoh yang kedua Ini yang pertama Contoh yang kedua Is your Father A teacher Apakah Ayah kamu Seorang guru Jika ayah kalian adalah Seorang guru Maka kalian akan menjawab Yes I Karena disini Subjectnya Your father Kan Kalau your father itu Subjectnya He Kan Ayah kita itu laki-laki Kita menjawabnya dengan Yes He Is Kemudian jika ayah kita Bukan seorang guru Kita akan menjawab dengan No He Is not Is not Ya Dikuti dengan not Karena kita Mengatakan tidak Apakah Ayah kamu Seorang guru Jika ayah kita Seorang guru Kita menjawab Yes He Is Oke Jika ayah kita Bukan seorang guru Kita bisa menjawabnya No He Is Not Oke Contoh yang ketiga Did They They Learn English Apakah mereka Belajar Bahasa Eh Apakah mereka Mempelajari Bahasa Inggris Untuk jawaban Yes S-nya Apa Yes They 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 Kita lihat subjeknya Yes They Kemudian Did Oke Kemudian untuk jawaban No-nya No They Did Not Sepertinya contoh Yes No Question Ada yang mau ditanyakan Atau Ada yang kurang paham Tentang contoh Yes No Question Tidak Miss Oke Nabilah Ayu Coba Bacakan Contoh yang pertama Do you like Inggris Oke Yes I do No I do Eh No I do Not No I do Not No I do Not Nah Untuk jawaban No I do Not Kita bisa singkat Jadi No I do Ya I do No I do Yang Untuk Jawaban He is not Kita juga bisa singkat Jadi No He He apa Is Ya He Is 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 Be Dan untuk Jawaban No They Did Not Kita bisa Persingkat Menjadi No They They Ya Leader Nah Untuk Contoh yang kedua Kepada Lian Ramadhan Coba Bacakan Contoh yang kedua Dulu Is 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 Father A Teacher Okay Yes He Is No He Is Not Atau Kita bisa bilang No He Is Yang ketiga Umu Did They Learn English Okay Yes They Did No They Did Not No No They Didn't Okay Nah Seperti inilah Contoh dari Yes No Question Kita harus Mengikuti Pola Yang Miss Jelaskan Terlebih Dahulu Kita Hanya Memasukkan Kalimat Kalimatnya Eh Kata-katanya Sehingga Berbentuk Kalimat Seperti Yang Teman Kalian Buat Sudah Benar Dan Ini Contoh Yang Miss Buat Akan Memilih Dua Di antara Kalian Untuk Memperagakan Dan Memberikan Contoh Yes No Question Rian Ramadan Dan Isda Mayani Silahkan Maju Kedepan Oke Kita Akan Lihat Contoh Yang Teman Kita Peragakan Di Sebelah Sini Isda Mayani Di Sebelah Sini Dan Ramadan Di Sebelah Sini Oke Berikan Satu Contoh Yes No Question Yang Kamu Setahui Setelah Kita Pelajari Do you Love me? No I Bisa Di Contoh Selanjutnya Isda Mayani Is your Mother Yes She Is Oke Kita Berikan Aplaus Untuk Kawan 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 Kis Seperti Itulah Salah Satu Contoh Yang Bisa Kita Peragakan Sehari Hari Misalnya Kita Ingin Menyatakan Cinta Kepada Seseorang Seperti Yang Rian Ramadan Lakukan Tadi Rian Ramadan Memberikan Contoh Do you Love me? Mari Kita Lihat Apakah Sesuai Dengan Pola Yes No Question Yang Miss Jelaskan Pertama Dia Mengatakan Do Sesuai Kemudian You You Itu Subject Oke Kemudian Love Me Sesuaikan Dengan Pola Yang Miss Jelaskan Berarti Rian Ramadan Sudah Mengerti Tentang Yes No Question Alhamdulillah Oke Kemudian Teman Teman Is Damayani Menjelas Eh Memberikan Contoh Is Your Mother A Doctor Oke Mari kita Lihat Lagi A Doctor Sama Dengan Contoh Yang Miss Buat Is Your Father A Teacher Teman Kita Membuat Contoh Is Your Mother A Doctor Kemudian Tadi Teman Kita Menjawab Yes She Is Oke Berarti Teman Kita Is Damayani Juga Sudah Paham Tentang Yes No Question Alhamdulillah Oke Kemudian Masih ada Yang kurang Paham Atau Yang mau Ditanyakan Tentang Pelajaran Kita Yes Oke Mis Jelas Sekali Lagi Jadi Yes No Question Itu Intinya Sebuah Pertanyaan Yang Hanya Membutuhkan Jawaban Yes Atau No Contohnya Do you like English Yes I do No I do Not Atau Bisa kita singkat Jadi No I don't Oke Mis tutup Pertemuan kita Pada Hari ini Masih ada Yang kurang-kurang Lagi Tentang materi Kita pada Hari ini Tidak Mis Oke Alhamdulillah Sampai Sampai disini Pertemuan kita Pada hari ini Nanti Mis akan Share Tugasnya Melalui PR Group Oke Before we close Our Class Today Let's Reciting Alhamdulillah Together Alhamdulillah Rabbil Alamin Oke Mis sudah Salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nanti Jangan lupa Untuk Mengerjakan Tugas yang Mis share Nanti Bisa Dikumpulkan Di Group Thank you Oke Welcome Goodbye And see you See you See you Peace